Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka. Saya Yanni Mulyan Ningsi dari Komisi Humas dan Media Informasi Gerakan Pramuka Kuarcap Kota Bogor di bidang umum dan keprotokolan. Pada hari ini kami menengarakan kegiatan pertemuan rutin unit protokol yang dihadiri oleh protokol dari ranting, ada 6 ranting hadir semua, ini ranting se-Kota Bogor dan ada unit protokol dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Yang mana pada kesempatan ini kami berkolaborasi dengan protokol dari Kuartir Ranting untuk persiapan dalam rangka memperingati hut pramuka ke 61 tingkat Kota Bogor. Yang mana kegiatannya ini cukup banyak dan ada di beberapa titik di tanggal yang sama sehingga kami memerlukan juga dari protokol-protokol dari ranting sekaligus memberikan pembekalan atau mengingatkan kembali tentang keprotokolan. Semoga kegiatan hari ini bisa membantu rangkaian acara hut pramuka dengan baik, lancar dan sukses dan tentunya ilmu yang diberikan pada hari ini berpanfaat untuk kakak-kakak yang hadir hari ini terutama untuk kegiatan-kegiatan di ranting sehingga lebih memahami apa itu artinya protokol. Itu yang kami sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hari ini kita berada di Poresta Kota Bogor dalam kegiatan latihan. Baik, di sini ada kakak-kakak Andalan Kuarcap Pramuka Kota Bogor. Di sini ada kak Yani, kak Etik, dan kak Endang. Yang pertama, saya ingin berbincang dengan kak Etik dulu, kak. Kak, ini kita kan menghadapi kegiatan hari Pramuka ya, kak. Saya lihat di sini ada latihan kegiatan untuk hari Pramuka. Apa aja sih yang disampaikan buat anak-anak kegiatan ini untuk apa aja dan udah berapa kali, udah berapa hari kegiatan ini dilaksanakan. Baiklah, selamat sore. Kami dari Poresta Kota Bogor yang memang menyiapkan untuk kegiatan hari Pramuka. Terutama yang kegiatan awal adalah pengibaran dalam rangka festival Merah Putih yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus bertepatan dengan hari Pramuka. Kemudian pelatihan ini sudah dilaksanakan mulai dari pelaksanaan seleksi di hari Minggu tanggal 7 Agustus di Kuarcap Kota Bogor. Dilanjutkan untuk pelaksanaan seleksi selanjutnya, yaitu pada hari Senin kemarin tanggal 8 Agustus di Poresta Bogor Kota sampai dengan hari ini. Kami dari protokol kuarticabang gerakan Pramuka Kota Bogor yang mana tadi sudah disampaikan oleh Kak Etik bahwa dalam rangka hari Pramuka dan festival Merah Putih kami sedang mempersiapkan petugas-petugasnya. Ya Alhamdulillah pada saat seleksi ataupun latihan kami mempunyai SDM dari Pramuka sekuarcap Kota Bogor yang mumpuni. Ini mendapatkan bibit-bibit baik sebagai MC, kemudian sebagai pengibar, sebagai pengucap dan kami memilih orang-orang yang tepat. Semoga nanti di dalam pelaksanaan baik di festival Merah Putih maupun di upacara hari Pramuka di tanggal 18 Agustus 2022 bisa terlaksana dengan baik dan sukses. Boleh. Baik, terima kasih Kak Etik. Di Bina Muda sekarang untuk persiapan rangkaian Hut Pramuka kita akan melepas peserta Jambore Nasional. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 pukul 9 di Balai Kota. Yang kedua pada tanggal 14 Agustus juga di hari Minggu kita akan melaksanakan pengukuhan dan pelantikan Pramuka Mulai Siaga Pengalang dan Penegak Garuda. Insya Allah kita akan melaksanakan serentak dengan sekuarcap Kota Bogor dari 6 kuartir ranting. Itu saja Kak Etik. Baik Kakak, terima kasih. Ternyata rangkaian hari Pramuka itu panjang sekali ya. Kayak mudah-mudahan kegiatan ini sukses untuk Pramuka Kewarcap Kota Bogor. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum, saya Sekti Anggera ini Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Hari ini berada di tengah-tengah para Pramuka dan juga di antara kibaran Merah Putih di Tukujang, Bogor. Hari ini diadakan upacara yang setiap pagi menaikkan benera dan seorangnya menurunkan benera merah putih dan itu dilakukan setiap hari selama 30 hari penuh. Tetapi hari ini istimewa sekali saya bersyukur, berbangga menjadi inspektur upacara karena bertepatan dengan hari Pramuka 14 Agustus 2022. Jadi semangat Pramuka berpadu dengan semangat kita untuk memperingati hari kemerdekaan. Festival Merah Putih yang saya tahu hanya ada di Bogor. 30 hari penuh kita akrab dengan suasana merah putih yang membanjiri kota Bogor. Bukan untuk hiasan, tetapi dengan merah putih kita memaknai bagaimana kemerdekaan itu diperjuangkan, direbut dengan pertumpahan darah oleh para pelawan kita. Dan itu selaras dengan nilai-nilai luhur Pramuka yang tak akan lekang oleh waktu di negara kita Indonesia. Akhirnya saya mengucapkan selamat hari Pramuka yang ke-61. Semoga Pramuka tetap jaya, tetap tidak lelah untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pramuka kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.